Pemerintah menyoroti lapas yang overkapasitas serta lapas sebagai tempat peredaran narkoba, oleh karena itu pemerintah akan membangun lapas khusus narkoba. Pemerintah menyoroti lapas overkapasitas yang terjadi di lapas di Indonesia. Jumlah tahanan yang masuk tiap tahun tidak sebanding dengan pembangunan lapas. Penambahan tahanan rata-rata per bulan mencapai 2.000 orang, setahun mencapai 24.000 orang. Selain itu juga jumlah sipir lapas belum sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu pemerintah akan menambah jumlah sipir serta lapas khusus narkoba dan terorisme. Menko Polhukam Wiranto memastikan pemerintah akan membangun lembaga pemasyarakatan khusus narkoba di Pulau Terpencil di Indonesia. Lapas dibangun untuk mencegah penyebar ruasan jaringan narkoba yang selama ini sering terjadi melalui lapas. Lokasi lapas khusus yang akan ditempatkan di Pulau Terpencil tersebut juga bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada narapidana narkoba. Dengan diasingkan, napi narkoba tidak akan dapat bersosialisasi dengan napi kasus lain sehingga akan memutus jaringan penyebar luasan narkoba di dalam lapas. Pengidaran narkoba, berkembangnya pengidaran narkoba, berkembangnya produk-produk narkoba dari lapas. Berarti ada masalah di sana. Ternyata memang para napi narkoba itu juga bercampur dengan napi lain di lapas. Maka tentu kita akan pisahkan mereka antara napi lapas dan antara napi di lapas yang karena kejahatan narkoba, karena korupsi, karena kriminal biasa, harus kita pisahkan. Mulai tahun depan, pemerintah mengoperasikan dua penjara dengan pengamanan super maksimum di Nusa Kambangan. Penjara khusus ini dibangun untuk napi yang digolongkan memiliki resiko tinggi, serta pelaku kejahatan berat termasuk terorisme dan narkoba.